Vixen ini. Kincuan menemukan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan dengan Yuan Su setiap saat. Bukannya dia dirugikan, hanya saja dia tidak bisa menekannya. Dia mempesona, mandiri, dan memiliki kepribadian yang unik. Hanya saja sulit untuk menghubunginya, dan ada perasaan bahwa dia tidak bisa mengendalikannya. Di mana anak kita? Kincuan bertanya. Kali ini, wanita ini bahkan lebih antusias darinya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan itu sudah tengah malam. Itu sebabnya dia bisa bertanya padanya saat ini. Terakhir kali dia pergi, tidak lama setelah dia lahir. Kali ini, dia belum kembali selama beberapa tahun, jadi si kecil setidaknya berusia 4 atau 5 tahun. Si kecil sudah tidur di kamarnya sendiri. Kincuan dan Yuan Su pergi ke kamar putra mereka, yang berada di sebelahnya. Saat ini, si kecil sedang tidur nyenyak. Dia hampir berusia 8 tahun dan terlihat sangat baik. Kincuan memiliki gen yang bagus dan ketampanan, belum lagi Yuan Su, jadi sulit bagi putranya untuk menjadi jelek. Kincuan menatapnya dan sedikit bingung. Ini adalah anaknya sendiri, apakah ini kedua atau ketiga kalinya dia melihatnya. Dia duduk di sisi tempat tidur sementara Yuan Su dengan lembut mengusap bahu Kincuan. Ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Yuan Su bertanya dengan lembut. Aku hanya merasa emosional, memikirkan bagaimana kita mengenal satu sama lain, dan sekarang anak kita sudah besar. Kincuan sangat emosional, dan ada beberapa perasaan rumit yang tak terlukiskan. Sebagai ayah dan suami, ia merasa kedua hal tersebut sangat buruk. Itu sangat buruk, tapi dia sangat bahagia. Para wanitanya adalah yang terbaik, dan anaknya juga yang paling mengemaskan. Keesokan harinya, Kincuan juga mempelajari satu atau dua hal tentang putranya. Orang ini telah sepenuhnya mewarisi karakter Yuan Su. Dia sama sekali tidak menyukainya, tidak mengenalinya, dan bahkan tidak membalasnya. Ini adalah pemuda yang benar-benar memberontak. Yuan Su sangat marah hingga ingin memukulnya, mengatakan bahwa dia tidak mengerti etiket. Namun, dia dihentikan oleh Kincuan. Jika mereka bertengkar, akan sulit bagi ayah dan anak untuk berdamai. Ibu, lihat, aku tidak terlihat familiar. Aku benar-benar tidak bisa memanggil ayah yang asing. Tunggu sampai aku akrab dengannya, baru aku akan memanggilnya seperti itu. Oke. Mata anak kecil itu berputar-putar saat dia memegang lengan Yuan Su dan terkikik. Kincuan juga sangat senang menonton dari samping. Nyatanya, dia sama sekali tidak peduli dengan pemberontakan putranya. Bocah busuk, namamu diberikan kepadamu oleh ayahmu. Mengapa kamu memiliki begitu banyak kebencian? Yuan Su juga berkata dengan marah. Namun, anak ini sangat licin. Dia tidak berdebat dengan Anda, juga tidak berbicara kembali. Dia hanya bermain bodoh. Qin Yan, jika kamu tidak memanggilku ayah, aku tidak akan mengenalimu sebagai anakku. Yuan Su menolak untuk mengalah pada masalah ini. Ayah, huh, kamu juga gagal. Apakah cukup bagiku untuk memanggilmu ayah? Kamu bahkan membiarkan seorang wanita memaksaku. Sepertinya kamu tidak sekuat, kata ibu. Qin Yan berkata kepada Kincuan tanpa daya. Yuan Su sangat marah hingga dia ingin memukulnya, tetapi Kincuan menghentikannya. Baiklah, apa yang kamu lakukan? Menurutku ini cukup bagus. Tidakkah menurutmu dia sepertimu? Karakter ini semua diwarisi darimu. Aku sangat menyukainya. Kincuan tertawa. Yuan Su sangat marah hingga dia tertawa. Dia memelototi Kincuan. Baiklah, aku akan pergi memasak. Kamu menemani anak kita berolahraga pagi. Kincuan mengangguk. Begitu Yuan Su pergi, Qin Yan menatap Kincuan. Dia sebenarnya sangat ingin tahu tentang ayahnya. Dia tidak memiliki kesan tentang dia sejak dia lahir. Ketika dia bertanya kepada ibunya, dia menceritakan segalanya tentang ayahnya. Namun, dia tidak bisa melihatnya. Semakin lama dia tinggal, semakin marah dia. Dia marah karena Kincuan tidak menemani dia dan ibunya. Sebenarnya, dia tidak tua tapi dia memiliki hati yang besar. Dia menjadi dewasa lebih awal dari anak-anak lain seusianya dan juga memberontak. Nak, apakah kamu mengakuinya atau tidak? Aku ayahmu. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Qin Yan memutar matanya dan menatap Kincuan. Kapan kau meninggalkan? Kincuan tertegun. Kamu tidak ingin aku di sini. Tidak, aku ingin kamu tinggal di sini. Bisakah kamu? Qin Yan memandang Kincuan dan berkata. Ini bukan cara bicara anak berusia 7 atau 8 tahun. Anak-anak berusia 7 atau 8 tahun tahu banyak hal, tetapi mereka tetaplah anak-anak. Namun, pria kecil ini berbeda. Dia jauh lebih dewasa dari anak-anak biasa. Itu benar. Aku harus tinggal selama sebulan. Kata Kincuan. Lalu kapan kau akan datang lagi? 7 atau 8 tahun lagi. Qin Yan bertanya. Kincuan menggosok kepalanya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat berbicara dengan anak berusia 7 atau 8 tahun. Ini adalah putranya sendiri. Mungkin dia merasa bahwa dia tidak melakukannya dengan cukup baik. Ditambah lagi, anak ini sulit dihadapi. Saat itu, dia memberi Kincuan banyak kenangan. Apalagi gadis kecil itu meninggalkan banyak kenangan saat masih muda. Jadi kali ini, meski sedikit lebih lama, masih sangat bagus. Sangat mudah bergaul. Namun, Yuan Su berbeda. Dia sama sekali tidak ada di dunia si kecil. Jadi situasi hari ini tidak dibesar-besarkan sama sekali. Aku benar. Lupakan saja. Siapa yang meminta ibuku menyukaimu? Tapi jangan berharap aku menyukaimu. Qin Yan berkata dan pergi. Kincuan melihat sosok si kecil dan tertegun sejenak. Dia tidak berharap bahwa suatu hari dia akan menjadi seperti ini. Dia harus menghadapi masalah pendidikan semacam ini begitu dini dan begitu cepat. Dia tidak pernah dikurung sejak dia begitu besar. Yuan Su yang bertanggung jawab. Sekarang dia tidak bisa mengendalikannya. Dia tidak mau mendengarkannya sama sekali. Semua yang dimilikinya diberikan oleh Yuan Su. Dia tidak melakukan apapun untuknya. Setidaknya di hati putranya, dia tidak melakukan apa-apa. Ah. Faktanya, Yuan Su tidak pergi sebelumnya. Dia ingin melihat bagaimana keadaan ayah dan anak itu. Kemudian dia melihat semua ini. Jadi dia sangat sedih. Sedih banget. Dua pria terpenting dalam hidupnya. Putranya seperti ini di usia yang sangat muda. Sekarang Kincuan telah kembali. Jika dia berhenti lebih lama, ketika putranya berusia lebih dari 10 tahun, situasinya mungkin akan lebih awal. Umur 7 atau 8 tahun. Padahal, kepribadiannya sudah terbentuk pada usia 7 atau 8 tahun. Mudah untuk mengubah gunung dan sungai, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Sangat sulit untuk berubah sekarang. Apalagi anak ini sangat licin sehingga tidak bisa diubah sama sekali. Kincuan tersenyum dan menarik Yuan Su. Jangan cemas. Apa yang membuatmu panik? Aku merasa sangat baik. Jangan khawatir, dia sangat pintar. Jangan khawatir. Kincuan tenang, tapi Yuan Su tidak senang. Dia ingin melihat sisi harmonis putranya bersamanya, tetapi yang terjadi sebaliknya. Dia merasa tidak berdaya. Ayo pergi dan membuat sarapan. Aku sudah lama tidak membuatkan sarapan untukmu. Kincuan tersenyum dan berkata. Mereka bertiga membuat tiga porsi. Rasanya enak. Kincuan melahapnya. Adapun Yuan Su yang mengatakan bahwa Kincuan berhasil, dia hanya mendengus dan bahkan berterima kasih kepada Kincuan untuk sarapannya. Ini membuat Yuan Su ingin memukulinya. Namun, Kincuan menggunakan matanya untuk menghentikan Yuan Su. Di pagi hari, Kincuan keluar. Namun, Yuan Su mengatakan sesuatu kepada Kincuan yang mengejutkan Kincuan. Putra kami baru-baru ini jatuh cinta dengan seorang gadis yang 10 tahun lebih tua darinya. Apa menurutmu dia mewarisi ini darimu? 2072. Kincuan benar-benar terkejut. Dia ingin berpikir bahwa dia salah mendengar kata-kata Yuan Su, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Yuan Su berkata dengan lemah, kau tidak salah dengar. Dia sedang jatuh cinta. Menurutmu dia seperti apa? Susu kecil, apakah kamu yakin dia sedang jatuh cinta? Kincuan bertanya. Yuan Su secara alami tahu apa yang diminta Kincuan. Dia mengangguk, saya sudah berbicara dengan putra saya. Dia mengatakan bahwa dia suka melihatnya. Dia suka melihat segala sesuatu tentang dia. Tidak peduli apa yang dia lakukan, jika dia tidak melihatnya selama tiga hari, dia akan mengerutkan kening. Kincuan tertegun. Anak macam apa ini? Apa yang sedang terjadi? Yuan Su memandang Kincuan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Itu hal yang bagus. Kincuan tersenyum. Stinggi Kincuan, aku serius. Aku tidak bercanda. Yuan Su menatap Kincuan dengan marah. Kincuan tersenyum, kamu tidak mengenal putra kami. Apa yang dapat kamu lakukan? Dia dalam tahap pemberontak sekarang. Selama dia tidak menggertak orang lain, biarkan dia. Kita tidak bisa menghentikannya, kita hanya bisa membimbingnya. Putramu tidak tahan menggertak orang lain. Dia bahkan tidak membiarkan aku campur tangan. Dia bahkan takut aku diam-diam akan menyakiti gadis itu. Jadi dia benar-benar mengancamku sebelumnya. Aku sangat marah. Yuan Su menjadi lebih marah saat berbicara. Bagaimana dia mengancamu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak makan, dan dia ingin menjadi biksu. Kata Yuan Su. Kincuan tidak bisa menahan tawa. Dia tidak merasakan apapun. Anak-anak akan selalu tumbuh dewasa. Apapun yang mereka lakukan ketika mereka masih muda bisa dimaafkan. Seperti kata pepatah, Tuhan akan mengampuni kesalahan anak muda. Selain itu, dia hanya seorang anak kecil. Selain itu, tidak ada yang salah dengan ini. Setiap orang memiliki hak untuk mengejar cinta mereka sendiri. Su Su, jangan khawatir tentang itu. Putramu juga berhak untuk mencintai. Dia mencintaimu sebagai ibunya. Memang benar dia menyukai gadis lain. Mungkin itu bukan jenis cinta yang kita pahami. Tapi dia masih muda. Tidak ada salahnya mencari gadis yang disukainya setelah apa yang harus dia lakukan tadi malam. Itu benar, ibu. Kamu mendengarnya. Ayahku juga mendukungku. Saat ini, anak kecil itu berjalan keluar dari sudut. Nyatanya, Kincuan dan Yuan Su tahu di mana dia berada. Bocah sialan ini menguping. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak kecil. Setelah mendengar masalah yang paling dia khawatirkan, dan melihat bahwa Kincuan sangat mendukungnya, dia tidak bisa tidak menonjol dan bahkan memanggilnya ayah. Yuan Su memiliki senyum tipis di bibirnya, tetapi wajahnya dengan cepat menjadi dingin. Tidak, kamu masih anak-anak. Kamu tidak tahu apa itu cinta. Hal terpenting untukmu saat ini adalah belajar dan berkultivasi. Kamu tidak boleh mengabaikan tugasmu. Saya juga belajar dan berkultivasi. Saya hanya pergi setelah saya menyelesaikan apa yang ibu tinggalkan untuk saya. Ibu, saya tahu ibu melakukan ini untuk kebaikan saya sendiri. Saya hanya mencoba berteman dengan orang lain. Ibu adalah seorang ibu yang berpikiran terbuka. Sekali lagi, Kincuan melihat betapa berbedanya anak ini. Anak ini benar-benar sedikit gorengan. Jika anak ini belajar dengan baik, dia pasti akan sukses di masa depan. Jika dia belajar dengan buruk, dia akan menjadi iblis besar di masa depan. Kincuan memikirkan Yuan Su. Gen anak ini semuanya dari ibunya. Dia bahkan memiliki kecenderungan untuk melampaui ibunya. Setan, ini juga sejenis setan. Baiklah, Su Su, dia juga laki-laki. Seorang laki-laki harus memiliki tanggung jawabnya sendiri. Dia bisa membedakan antara benar dan salah. Nah, seperti yang kamu katakan, dia sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan. Kita tidak bisa terlalu membatasi anak. Kita tidak bisa tidak memberikan privasi dan ruang pada anak. Kincuan tidak punya pilihan sekarang. Jika dia tidak berbicara untuk anak ini, akan sulit untuk melewati hubungan ini. Inilah yang paling dipedulikan Kinyian. Dia masih kecil. Jika Kincuan berbicara untuknya saat ini, maka dia adalah saudara baiknya, saudara laki-laki terbaiknya. Iya, ibu, lihat ayahku. Dengarkan ayahku sekali ini. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta di masa depan selama kamu berjanji padaku. Kinyian buru-buru memeluk lengan Yuan Su dan mengguncangnya. Demi ayahmu, aku akan berjanji padamu dulu. Tapi jika kamu tidak bisa menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu di masa depan, maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Kata Yuan Su. Ini bagus. Kinyian sangat senang. Dia memeluk Yuan Su dan menciumnya. Tetapi ketika dia mencapai sisi Kincuan, dia menepuk bahu Kincuan dan nyaris tidak mencapainya. Ini membuat Kincuan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kinyian pergi di pagi hari. Yuan Su memandang Kincuan. Apakah kamu tidak ingin melihat gadis yang disukai putramu? Kincuan menggelengkan kepalanya. Itu hanya pemikiran sesaat. Dia masih muda dan akan segera berubah pikiran. Jangan hentikan dia. Dia juga akan merasa kekanak-kanakan atas keputusannya saat ini. Yuan Su tersenyum. Kamu salah. Kamu masih meremehkan selera anakmu. Gadis ini, tidak peduli siapa yang memandangnya, akan menyukainya. Bahkan aku ingin dia menjadi pacar anak kita. Kata-kata Yuan Su membuat Kincuan tertegun lagi. Ini berarti gadis itu luar biasa. Sangat luar biasa. Ini membuat Kincuan tersenyum. Ini bagus. Semakin luar biasa gadis itu, semakin baik. Itu akan memberi motivasi pada putranya. Ini membuatku penasaran. Seberapa luar biasanya dia? Apakah potensinya lebih besar dari putraku? Bakat Kinyian tidak perlu dikatakan. Kincuan telah menyerahkan sebagian besar tubuhnya kepada putranya. Seiring dengan tubuh Yuan Su, masa depannya tidak terbatas. Kincuan memiliki sumber daya dan kemampuan untuk membantunya. Putra kami mungkin tidak akan bisa mengejarnya. Terlebih lagi, keluarganya sangat kuat. Keluarga aristokrat yang tersembunyi. Sejujurnya, mereka bahkan tidak peduli padaku, Tuan Kota. Putra kami sangat menyukainya banyak, jadi aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang di luar batas. Tatapan Kincuan menjadi dingin. Kamu mengatakan bahwa mereka ingin menyakiti putra kita. Yuan Su menganggup, ya, pihak lain ingin melumpuhkan putra kami. Secara kebetulan, saya pergi ke sana. Meskipun pihak lain menarik tangannya, saya melihatnya. Saya mengucapkan satu kalimat saat itu, kamu tidak dapat menyinggung ayah. Jangan lakukan hal bodoh, atau seluruh keluargamu akan hilang. Kata-kata ini mengejutkan mereka. Putra kami baik-baik saja sekarang, tetapi jika anak itu mengatakan bahwa Anda kembali, siapa tahu mereka akan menemukan masalah dengan kami. Bagaimanapun, kata-kata saya terakhir kali membuat keluarga mereka tidak bahagia. Saat itu, pihak lain hanya mengucapkan satu kalimat, kamu di sini. Beritahu mereka bahwa kamu ada di sini, lalu semua orang akan bertemu. Ini sebenarnya adalah sesi sparing. Apakah Anda pikir kita harus pergi dan menemui mereka? Kincuan tersenyum. Tidak, mereka tidak layak. Jika mereka ingin bertemu, itu harus mereka. Mereka bahkan ingin melumpuhkan putra kita. Orang ini pantas mati. Ketika dia mengatakan itu, ekspresinya menjadi sangat jelek. Yuan Su, sebaliknya, merasa sangat bahagia. Sangat aman memiliki seorang pria di rumah. Bagaimanapun, dia adalah tuan kota di sini. Meski jarang bertemu lawan, bukan berarti dia tidak punya. Misalnya, kali ini, keluarga tersembunyi adalah keluarga yang sangat kuat. 2073. Kincuan tidak takut. Ini adalah zona kekacauan. Jadi bagaimana jika pihak lain berasal dari keluarga tersembunyi? Dia tidak takut pada siapapun di sini. Tekanan langit dan bumi sudah dilepaskan. Di masa lalu, seseorang akan dibatasi di sini. Tetapi begitu kekuatannya mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan dibatasi lagi. Ini juga mengapa Yuan Su merasa bahwa pihak lain jauh lebih kuat darinya. Ini juga yang dirasakan Kincuan setelah menerobos ke alam yang mulia surgawi. Dia belum pernah merasakan ini sebelumnya, tetapi dia sudah lama tidak kembali. Jadi dia menduga bahwa Sky Sein dan Sky Immortal Realm juga tidak akan ditekan. Tapi dia tidak tahu seberapa kuat keluarga tersembunyi ini. Beberapa hal terjadi dengan sangat cepat. Misalnya, kali ini, Qin Yuan kembali tidak lama setelah dia pergi. Tidak hanya dia kembali, tetapi dia juga datang dengan lima orang. Ada seorang gadis di antara mereka berlima. Dia berusia sekitar 16 atau 17 tahun dan berpakaian putih. Meskipun dia tampak muda, dia memiliki aura surgawi tentang dirinya. Ini adalah usia terbaik untuk seorang gadis, awal dari kehidupan terindahnya. Kincuan tersenyum. Dia tidak berharap putranya memiliki mata yang tajam. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Qin Yuan. Anak ini sebenarnya memegang tangan gadis itu. Tapi mungkin gadis itu hanya memperlakukannya sebagai seorang anak. Tapi Kincuan terkejut karena dia memikirkan dirinya sendiri dan Bei Sui. Dia berusia 8 tahun dan Bei Sui berusia 16 tahun. Adegan ini sedikit mirip dengan apa yang dia alami saat itu. Tapi dia telah dilahirkan kembali, dan putranya benar-benar nakal. Meskipun dia lebih dewasa dari anak-anak lain seusianya, dia masih anak-anak. Ada dua pria tua, dua pria parubaya, dan seorang gadis. Saudari Jingxian, ini ayahku. Qin Yuan memperkenalkan gadis itu. Ayah, ini Yun Jingxian. Anak ini benar-benar tidak buruk. Tidak mudah bagi seorang anak untuk melakukan apa yang dia lakukan. Kincuan tersenyum. Dia harus memberikan wajah putranya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Tuan, bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya Yun Fei Long dari keluarga Yun, kata lelaki tua itu kepada Kincuan. Keluarga Yun sama sekali tidak peduli dengan Zone of Chaos. Meskipun mereka tidak menonjolkan diri, mereka memandang orang lain sebagai semut. Mereka hanya di sini untuk memulihkan diri dan membangun kekuatan, sehingga suatu hari mereka bisa membantai untuk kembali ke zona kekacauan. Keluarga Yun tidak tertarik pada apapun di sini. Masa depan mereka adalah gadis ini. Dia adalah harapan mereka, tetapi mereka juga khawatir. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Jika dia jatuh cinta dan kabur dengan seorang pria, harapan keluarga Yun akan hilang. Kalau saja itu laki-laki, itu akan baik-baik saja. Tapi ini hanya ujian. Anak laki-laki adalah keluarga, anak perempuan akan menjadi anggota keluarga lainnya dan menikah dengan keluarga. Pria yang cakap tidak akan melakukan ini. Tapi Yun Jingxian sangat berbakat, bagaimana dia bisa menyukai seseorang yang bisa menikah dengan keluarga. Menikah dengan keluarga Yun. Jika dia benar-benar berani melakukan itu, gadis ini mungkin akan langsung memusuhi dan meninggalkan keluarga Yun. Oleh karena itu, dia hanya berpikir untuk menikah dengan keluarga Yun dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Adapun Yun Jingxian, keluarga Yun tidak bisa memutuskan segalanya untuknya. Meski dia masih mengandalkan keluarga Yun, dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, hanya kerabat langsungnya yang memperlakukannya dengan baik, yang dapat mengontrolnya. Tapi orang tua Yun Jingxian telah meninggal dunia ketika dia masih muda. Dia tumbuh bersama kakek dan neneknya. Kakek keluarga Yun dan istrinya sangat patuh padanya. Meskipun keluarga Yun berada di tangan paman Yun Jingxian, wechat keluarga Yun masih ada. Oleh karena itu, mereka tidak berani mengatakan apapun tentang Yun Jingxian. Dia adalah masa depan keluarga Yun. Apakah mereka bisa kembali ke keluarga Yun atau tidak bergantung pada keponakan ini? Penampilan Qin Yan membuat keluarga Yun tidak senang. Mereka tahu apa yang dipikirkan bocah cilik ini. Ketika mereka pertama kali mengetahuinya, mereka pikir itu konyol. Mereka tahu bahwa bocah cilik ini ingin menggoda Yun Jingxian. Tetapi mereka tahu bahwa bocah cilik ini masih anak-anak. Mengirim bunga dan hadiah adalah permainan anak-anak. Bahkan jika dia lebih dewasa dari anak-anak lain, dia masih anak-anak. Awalnya, mereka tidak akan merasakan apa-apa. Tapi pada akhirnya, Yun Jingxian tidak membenci bocah cilik ini. Sebaliknya, dia tampak bahagia dengannya. Ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Orang harus tahu bahwa orang-orang kecil ini baru berusia 7 atau 8 atau 9 tahun. Tetapi dalam 10 tahun atau bahkan 4 atau 5 tahun, mereka akan tumbuh menjadi pemuda. Pada saat itu, jika mereka berdua bersama dan sesuatu terjadi selama kebangkitan cinta pertama mereka, mereka akan dipenuhi dengan penyesalan. Bahkan jika Yun Jingxian tidak menikah dengan keluarga Yun, dia ingin menikah dengan keluarga yang kuat. Hanya dengan begitu keluarga Yun memiliki kesempatan untuk bernafas dan berdiri lagi. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengizinkan orang-orang dari zona kekacauan menyentuh keponakan jenius ini. Oleh karena itu, seorang lelaki tua ingin melumpuhkan Qin Yan. Selama dia melumpuhkan bocah kecil ini, Yun Jingxian secara alami tidak akan memiliki harapan untuk menyukai bocah kecil ini. Mereka ingin menghentikan semua gangguan sejak awal. Tapi mereka tidak menyangka Yuan Su akan pergi. Meskipun dia tidak menunjukkannya, dia tahu bahwa Yuan Su telah melihatnya. Karena apa yang dikatakan Yuan Su? Ayah anak itu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh keluarga Yun. Bahkan jika Anda adalah keluarga tersembunyi, jika Anda berani menyakiti putranya, seluruh keluarga Anda akan hancur. Saat itu, Yuan Su berkata dengan dingin. Dia adalah seorang wanita yang sama berbahayanya dengan ular atau kalah jengking, dan sekarang aura berbahaya seperti itu telah meledak, pihak lain menjadi sangat ketakutan. Wanita ini tidak sederhana, dia adalah penguasa sebuah kota. Pria yang bisa menaklukkan wanita seperti itu tidak mungkin sederhana. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, lelaki tua itu ketakutan. Dia tidak berani berjudi dengan keluarga Yun, karena tidak perlu melakukannya. Jika itu benar, dia akan menyesalinya. Jika dia benar-benar sekuat itu, bukankah lebih baik mereka menikah dengan zona kekacauan? Tentu saja, mereka masih ragu. Seberapa kuatkah seseorang dari zona kekacauan? Apakah mereka juga dari keluarga tersembunyi? Tapi untuk keluarga tersembunyi menjadi penguasa kota, bukankah itu terlalu mencolok? Kincuan menatap mereka dan berkata dengan tenang, nama saya Kincuan. Ini istri saya dan ini putra saya. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Meskipun dia tahu jawabannya, dia tetap harus mengatakannya. Sekarang dari mulut lelaki tua itu, dia memiliki inisiatif. Juga, dia tidak tahu bagaimana menghadapi keluarga Yun. Orang yang ingin menyerang anaknya pasti akan dihukum. Kincuan bisa melihat kekuatan orang-orang ini. Meskipun dia terkejut, mereka tidak cukup kuat. Ada perbedaan dua alam. Mereka baru saja memasuki Sky Sane Realm. Di Zone of Chaos, kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Tapi di mata Kincuan, mereka seperti semut. Su Su, siapa yang ingin melumpuhkan putra kita? Kata Kincuan. Yuan Su menunjuk ke salah satu lelaki tua itu. Orang tua ini juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Yun. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah saudara dari kakek Yun Jing Sian. Di keluarga Yun, dia adalah orang yang sangat dihormati. 2074. Orang-orang ini adalah puncak keluarga Yun dan mereka hanyalah dua anak muda. Terutama Kincuan, dia takut dengan apa yang dikatakan Yuan Su. Sekarang dia melihat Kincuan, Yuan Su mengandalkannya. Dia berkata bahwa dia dapat menghancurkan keluarganya, tetapi dia hanyalah seorang anak kecil yang masih basah di belakang telinga. Ketika mereka melihat nada arogan Kincuan, mereka tidak marah, hanya meremehkan. Seolah-olah mereka diaduk oleh semut. Meskipun mereka menghina, mereka masih tidak bahagia. Mereka menatap Kincuan dengan dingin, terutama pria tua yang ditunjuk. Dia menertawakan Kincuan, Ini aku, apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah putramu baik-baik saja? Aku mendengar dia berkata bahwa kamu dapat menghancurkan keluarga Yun ku, betapa sombongnya. Kincuan tertawa, Apakah aku memusnahkan keluarga Yun atau tidak? Itu bukan urusanmu. Kamu juga tidak bisa mewakili keluarga Yun mu. Putraku baik-baik saja. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada putraku, aku akan memusnahkan keluarga Yun mu. Sedangkan untukmu, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Lumpuhkan dirimu, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hahaha, lelucon apa? Kamu pikir kamu siapa yang berbicara denganku seperti itu? Aku tidak hanya akan melumpuhkan putramu, aku juga akan melumpuhkanmu. Pria tua itu berteriak. Gadis itu mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu. Kenapa? Gadis, Kamu melihat betapa sombongnya dia. Jika aku tidak melumpuhkannya, bagaimana keluarga Yun ku akan bertahan? Wajah apa yang akan kita miliki? Pria tua itu berkata dengan lembut. Kamu benar-benar ingin melumpuhkan kinyian di belakangku. Gadis itu berkata dengan tenang tetapi semua orang tahu bahwa dia sangat marah. Nak, kamu juga melihatnya, mereka sombong. Kata orang tua itu. Gadis itu ragu-ragu dan berkata kepada kincuan, bagaimana kalau kita melupakan ini saja? Kincuan memandangnya, tentu, dia harus lumpuh. Putraku bukan seseorang yang bisa diganggu oleh siapapun. Gadis kecil, apakah kamu melihat itu? Pihak lain bersaing dengan kita. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Hari ini, biarkan aku bertengkar dengan mereka dan biarkan kekuatan kita yang berbicara. Orang tua itu sangat bersemangat. Dia memandang kincuan dengan senyum dingin, seolah-olah dia mengatakan bahwa dia sedang mencari kematian. Gadis itu menurunkan matanya dan tidak peduli lagi. Dia berjalan menuju Qin Yian. Qin Yian sangat pintar, dia mengerti banyak sekarang. Jadi pihak lain sebenarnya ingin melumpuhkannya, dan ayahnya ingin mencari keadilan untuknya. Memikirkan kembali kata-kata ayahnya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia mendapat dukungan yang kuat. Dia tidak tahu kenapa tapi dia merasa darahnya mendidih. Dia tampak seperti ayah yang baik, ayah yang baik. Meskipun dia hanya mengucapkan beberapa kata, ini adalah ayah di hatinya. Qin Yian memandang lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, satu kesempatan terakhir. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku tidak akan memberikannya kepadamu. Apakah kamu siap? Sombong dan cuek. Ayo, aku ingin melihat kekuatan seperti apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong. Orang tua itu sangat marah sehingga dia tertawa. Kincuan dengan santai bertepuk tangan dan mengirimkan serangan telapak tangan. Jejak telapak tangan melayang dengan lembut ke arah lelaki tua itu, seolah-olah tidak ada kekuatan di belakangnya. Itu sangat lambat dan tidak memiliki aura apapun. Pria tua itu memandangi telapak tangan yang masuk dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia tidak merasakan bahaya sama sekali. Apalagi dia masih sangat muda dan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Orang harus tahu bahwa mereka adalah keluarga tersembunyi. Dia telah melihat terlalu banyak jenius muda di tempat yang bahkan lebih menakutkan. Seorang jenius di sini sangat arogan dan ingin memusnahkan keluarga Yunnya. Benar-benar lelucon. Tapi pikiran itu masih ada di benaknya dan dia masih memiliki senyum menghina di wajahnya. Uh! Serangan telapak tangan yang tampaknya tidak signifikan itu membuat lelaki tua itu terbang, menyebabkan dia batuk darah. Basis kultivasinya lumpuh dan dia memiliki setengah nyawa. Awalnya, Kin Chuan ingin segera membunuhnya. Namun, pada akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkannya setengah hidup. Melihat bahwa kamu adalah anggota keluarga Yun, aku akan menyelamatkan hidupmu. Alasan mengapa aku memberi muka pada keluarga Yun adalah karena gadis itu adalah anggota keluargamu, dan dia adalah teman putraku. Jika tidak, berdasarkan sikapmu, bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku akan melumpuhkanmu. Kata Kin Chuan dengan jijik. Kin Yian tertegun, mendominasi. Dia tidak berharap ayahnya begitu mendominasi. Alasan mengapa dia menyelamatkan lelaki tua itu adalah karena dia, pria kecil itu pintar dan mengerti banyak poin penting. Yang terpenting, dia tahu bahwa Kin Chuan mempertimbangkan perasaannya. Gadis itu melihat kembali ke tempat kejadian dan tertegun. Dia tidak menyangka ayah Kin Yian begitu kuat. Dia tahu seberapa kuat lelaki tua itu di keluarga Yun. Di area ini, di kota awan iblis dan bahkan tempat yang lebih besar, keluarga Yun pasti yang terkuat. Sejak dia muda, dia tahu bahwa keluarganya kuat. Di sini, dia tidak takut pada siapapun dan bisa mengendalikan hidup dan mati siapapun. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Ayah dari adik laki-laki yang dia kenal ini sebenarnya sangat kuat. Adegan itu sangat sunyi, sunyi senyap. Orang tua setengah mati itu juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia bahkan terus bergumam, ini tidak mungkin nyata, ini tidak mungkin nyata. Akhirnya, mereka kembali sadar. Wajah mereka pucat dan salah satu dari mereka bahkan berlutut di tanah. Mungkin karena mereka tidak punya tulang punggung, tapi lawannya terlalu kuat. Tidak memalukan untuk berlutut karena mereka menyinggung perasaannya hari ini. Akhirnya, hanya ada dua orang yang tersisa, lelaki tua itu dan Yun Jing Sian. Tentu saja, orang yang setengah mati itu sedang duduk di tanah. Kincuan berkata dengan acu tak acu, saya berkata, karena putra saya dan nona Yun berteman, saya tidak akan mengejarnya. Tapi saya tidak ingin ada waktu berikutnya. Iya, iya, kami tidak akan, kami tidak akan melakukannya. Beberapa dari mereka dengan cepat setuju dan pergi bersama Yun Jing Sian. Kin Yan menyaksikan Yun Jing Sian pergi dengan enggan. Kemudian, dia menatap Kincuan dengan mata cerah dan berkata, Ayah, kamu sangat kuat. Kincuan tersenyum dan berkata, Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Kin Yan tidak mengerti. Tetapi ketika dia memikirkan kultivasi yang membosankan, jika dia tidak bisa melihat Yun Jing Sian, apa gunanya berkultivasi? Melihat ekspresi ragu putranya, Kincuan berkata, Nak, jika kamu tidak berkultivasi, saudarimu Jing Sian pasti akan meninggalkanmu. Mengapa? Kin Yan tidak mengerti. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Keluarga Yun bukan dari sini. Mereka diusir dari tempat asalnya, jadi mereka bersembunyi di sini. Adikmu Jing Sian adalah seorang jenius seni bela diri dan pasti akan menjadi kuat di masa depan. Ketika waktunya tiba, mereka akan pergi dan kembali ke tempat asalnya. Setelah mengalahkan orang-orang itu, mereka tidak akan kembali, kata Kincuan sederhana. Kalau begitu, aku akan pergi mencarinya, kata Kin Yan. Terlalu jauh, bagaimana kamu bisa sampai ke sana? Kincuan tersenyum. Aku akan berjalan. Bahkan jika aku berjalan selama seratus tahun, aku akan menemukannya, kata Kin Yan. Terlalu jauh, kamu tidak akan pernah bisa menghubunginya. Bahkan jika kamu pergi, mungkin dia sudah menikah dan menjadi istri orang lain. Apa yang akan kamu lakukan? Kata Kincuan. Aku akan membawanya kembali. Kin Yan mengertakan gigi dan berkata. 2075. Ketika Yuan Su mendengar kata-kata Kincuan, bibirnya membentuk senyuman. Senyumnya sangat mempesona, tetapi juga sangat berbahaya. Itu adalah senyuman bunga popi, sangat berbahaya, tetapi juga sangat indah. Kin Yan mengertakan gigi dan berkata, saya ingin mengalahkan semua orang. Saya ingin berkultivasi. Saat dia mengatakan ini, Kincuan tertawa, sementara Kin Yan lesu. Dia sangat pintar, dia tahu niat ayahnya, tapi kalaupun dia tahu, apa yang bisa dia lakukan. Apa yang dia katakan itu benar, dia tidak ingin hari itu datang. Dia tahu bahwa dia berada di sarung tinju, tetapi dia tidak ingin keluar. Ketika seorang anak laki-laki berkelahi dengan seorang ayah, sang ayah secara alami lebih kuat. Hari-hari berikutnya santai dan bahagia. Dia mengajar kultivasi Kin Yan. Fisiknya mendominasi dan banyak kemampuan Kincuan dapat diteruskan kepadanya. Adapun hadiah, itu tergantung pada keberuntungannya. Tentu saja, hal lainnya adalah bakatnya. Jika dia cukup berbakat, dia mungkin memiliki kemampuan khusus. Pemahaman. Ini sangat penting. Dia tidak membutuhkan yang lain. Selama dia memiliki pemahaman yang cukup, dia masih bisa menjadi eksistensi tertinggi. Faktanya, pemahaman adalah hal yang paling penting. Hal ini tidak bisa dipelajari atau diajarkan. Itu adalah perasaan misterius. Pemahaman Kin Yan sangat bagus. Ini adalah sesuatu yang sangat dipikirkan oleh Kincuan. Dengan kemampuan ini, dia pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Kincuan dan Yuan Su bergaul. Pada siang hari, mereka menemani putra mereka berkultivasi dan mengajar. Pada siang hari, Kincuan akan memasak. Setelah beberapa hari, mereka rukun. Sekarang, Kin Yan sangat mengagumi Kincuan dan mereka berada di pihak yang sama. Yuan Su tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Awalnya, ketika Kincuan melihat putranya, lelaki kecil itu memberontak dan tidak mendengarkan Kincuan sama sekali. Saat itu, dia berpikir alangkah baiknya jika mereka berdua bisa akur. Sekarang, dia akhirnya melihatnya dan itu bahkan lebih baik dari yang dia duga. Dalam beberapa hari terakhir, mereka berdua bersenang-senang setiap malam. Setiap hari dihabiskan dengan bahagia. Namun, hari-hari bahagia selalu berakhir. Satu bulan bukanlah waktu yang singkat, tetapi Kincuan harus pergi. Dia masih punya tempat untuk pergi. Dia masih memiliki orang-orang yang dia sayangi. Yuan Su tersenyum saat mengirim Kincuan pergi. Kincuan melakukan hal yang sama. Pria kecil itu jauh lebih masuk akal sekarang. Meskipun dia masih sangat memberontak dan nakal, dia sangat patuh pada Kincuan. Ayah, kapan kamu akan kembali? kata Kincuan dengan enggan. Kincuan menggosok kepalanya. Dia benar-benar ingin tinggal, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Dia tersenyum dan berkata, di masa depan, selama aku punya waktu, aku akan kembali menemanimu. Aku berjanji. Yuan Su tersenyum dan berkata dengan lembut, jika kamu tidak melakukan apa-apa, datang dan tinggallah di sini selama dua hari. Jika kamu sibuk, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Jaga dirimu di luar. Jangan khawatirkan kami di sini. Kincuan memeluk Yuan Su dan putranya sebentar sebelum melepaskannya. Akhirnya, dia melambai dan pergi. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Dia mengendarai Dragon Fins lima warna dan terbang ke langit. Semua wanitanya mandiri dan tidak mau mengikutinya. Mereka memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dilakukan. Kincuan juga merasa bahwa mereka pasti akan sulit bergaul. Apalagi, itu hanya angan-angan untuk mengumpulkan mereka bersama. Selain itu, Kincuan memiliki bendera langit lima elemen, jadi dia tidak perlu melakukan itu. Itu sebenarnya akan membuat segalanya lebih tidak nyaman. Namun, Kincuan masih menantikan hari ketika mereka bisa bersama dan mengelilinginya. Gunung Suci Setelah menggunakan gerbang surga, Kincuan muncul di kaki Gunung Suci. Rasanya sangat istimewa berada di sini. Dia tidak bisa lagi mengingat kapan terakhir kali dia berada di sini. Saat itu, ketika dia pergi, Muyu dan putrinya baru saja belajar berbicara. Gadis kecil itu masih sangat muda, tetapi dia secara alami dekat dengannya. Beberapa bulan yang lalu, ketika Kincuan memeluknya, dia akan dengan bersemangat menggigitnya sampai wajahnya berlumuran air liur. Gadis kecil itu seperti boneka porselen, dan penampilannya yang cantik dan imut selalu terpatri di benak Kincuan. Dia seharusnya lebih tua sekarang. Lagi pula, Kinyian sudah sangat tua. Kinyian muer bahkan lebih tua darinya. Saat dia melamun, sesosok muncul di depannya. Dia mengenakan gaun polos yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Bahunya tajam dan pinggangnya tipis. Dia terlahir anggun dan anggun. Rambut hitamnya yang berkilau menutupi punggungnya, dan wajahnya seperti batu giyok. Dia memiliki hidung yang bagus dan mulut cendana. Bagian terindah dari dirinya adalah sepasang matanya. Mereka cerdas, namun mereka memberikan perasaan acuh-ta'acuh dan dunia lain. Itu adalah perasaan dibasu dari semua kemuliaan dan melihat dunia dengan acuh-ta'acuh. Itu adalah perasaan acuh-ta'acuh terhadap dunia. Lang Yuan. Kincuan menatap Lang Yuan, yang tersenyum padanya. Sosoknya melintas dan dia muncul di depannya, memeluknya. Wanita ini sangat, sangat penting bagi Kincuan. Dia koma selama lima tahun, dan dia merawatnya selama lima tahun. Ketika dia bangun, dia lumpuh dan tidak bisa bergerak. Saat itu, dia ingin menikah dengannya dan melindunginya selamanya. Selama waktu itu, dia mengurus semua yang dia makan dan minum. Dia membuat kereta terbang untuk membawanya ke langit dan tinggal di sini untuk melihat sungai dan pegunungan yang indah. Meskipun dia telah menyelamatkannya sebelumnya, dia adalah seorang wanita yang tidak pernah berhubungan dengan seorang pria. Dia merawatnya seperti ini, dan selama bertahun-tahun. Dengan wanita seperti ini, apalagi yang bisa dia minta. Jika dia memiliki dua pilihan, satu adalah kematian, dan yang lainnya adalah pengkhianatan, Kincuan akan memilih kematian tanpa ragu. Dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Kamu sangat merindukanku, kata Kincuan sambil tersenyum. Langyuan sedikit tersipu. Kincuan menciumnya secara langsung. Dia tidak bisa menghentikan ciuman ini. Dia hanya membawanya langsung ke puncak gunung. Pemandangan itu indah. Sepintas, ada tebing terjal dan tebing curam. Itu adalah kecantikan yang sangat berbahaya. Kincuan, kamu bajingan. Langyuan tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi mereka berada di puncak gunung. Meskipun mungkin tidak ada satu orang pun dalam jarak seratus mil, dia masih sangat malu. Kincuan berada di belakang Langyuan, memegangi pinggangnya, dan bersama-sama mereka berada di lautan kebahagiaan. Dia dengan lembut menceritakan apa yang terjadi akhir-akhir ini, dan di antaranya, dia akan mengatakan beberapa kata cinta yang membuatnya tersipu. Selain itu, mereka sekarang sangat akrab, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Mungkin ini adalah cara terbaik untuk mengungkapkan betapa dia merindukannya, untuk menjadi satu. Setelah sekian lama, keduanya berpisah. Langyuan menatap Kincuan dengan kepahitan yang tersembunyi, sementara Kincuan terbatuk dan tertawa datar. Kemudian, dia kembali ke atas dan pergi mencari Muyu. Muyu sedang mengajar seorang gadis kecil saat ini. Muyu masih secantik dulu. Sosoknya anggun dan mempesona. Sosoknya bisa dikatakan sangat cantik, tapi itu tidak membuat orang merasa tidak terkendali. Senyumnya seperti bunga, dan bersama dengan sosoknya, itu adalah kecantikan yang tak tertahankan. Itu adalah jenis kecantikan yang berbeda dari Langyuan. Bagi pria, Langyuan lebih seperti mengagumi dari jauh, tetapi kecantikan wanita ini seperti serangan langsung, menenggelamkan orang di dalamnya. Ada juga seorang gadis kecil yang selembut peri kecil. Hanya dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia pasti salah satu dari gadis kecil yang aneh itu. Mendengar langkah kaki, Muyu berbalik dan tertegun saat melihat Kincuan. Gadis kecil itu juga melihat Kincuan. Sekilas saja, Kincuan dapat mengetahui bahwa ini adalah putrinya. Dia sangat mirip dengan ketika dia masih muda. 2076 Kincuan memeluk Muyu dengan satu tangan dan menghentikan gadis kecil itu dengan tangan lainnya. Ayah Gadis kecil itu sangat senang dan bersemangat. Dia terkikik dan meremas kepelukan Kincuan. Sambil tersenyum, Kincuan melihat seperti apa dia ketika dia masih kecil dan berpikir tentang bagaimana dia sering menggigit wajahnya. Dia tidak bisa menahan tawa. Muyu memegang tangan Kincuan dan tersenyum pada putrinya. Ketika kamu melihat ayahmu ketika kamu masih kecil, kamu selalu menggigit wajahnya. Muyu juga memikirkan adegan itu dan tidak bisa menahan tawa. Lang Yuan juga tertawa. Adegan itu sangat lucu. Gadis kecil itu baru berusia beberapa bulan, tetapi ketika dia melihat Kincuan, dia akan mengoceh dan mencium wajahnya dengan intim. Dia memegang wajah Kincuan dan menggigitnya seolah dia sedang makan sesuatu. Gadis kecil itu tersenyum malu. Sepertinya ada hubungan samar antara dia dan Kincuan. Ini adalah reaksi dari garis keturunan mereka. Ini adalah perasaan terhubung dengan darah. Namun, kebanyakan orang yang berbicara tentang terhubung dengan darah tidak akan memiliki perasaan yang jelas. Itu hanya menggendong anak sendiri dan memiliki perasaan seperti itu. Terus terang, itu adalah anak sendiri, jadi mereka secara alami sangat dekat. Namun, Kincuan memang merasa terhubung dengan darah. Ini juga mengapa gadis kecil itu menempel padanya ketika mereka masih muda. Hari-hari yang mereka habiskan bersama terasa bahagia tetapi berumur pendek. Lang Yuan selalu menginginkan seorang anak, tetapi tidak ada gerakan. Kali ini, Kincuan berusaha keras. Dia juga ingin memberi wanita ini seorang anak, jadi dia tinggal di sini untuk waktu yang lebih lama. Tiga bulan penuh. Kincuan tahu sudah waktunya untuk pergi, tapi Lang Yuan sepertinya masih belum hamil. Lang Yuan telah menerima takdirnya. Hari-hari ini, dia berinisiatif untuk meminta seks. Terkadang, untuk bisa hamil, posisi yang ia gunakan membuatnya malu. Meskipun dia harus pergi, dia harus menyeretnya keluar selama beberapa hari. Hari ini, mata Kincuan berbinar. Dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan Lang Yuan dan tersenyum. Ya, Kincuan menghela nafas lega. Wanita ini sangat kesepian. Dia benar-benar ingin tinggal di sisinya, tetapi dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Lang Yuan juga tidak akan pergi bersamanya, jadi ini adalah situasi terbaik. Lang Yuan memandang Kincuan dengan heran. Benar-benar, Anda tidak berbohong kepada saya, kan? Dia tahu Kincuan tidak akan membohonginya, jadi dia sangat senang. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk hal semacam ini, tetapi itu benar-benar terjadi. Dia sangat senang dia memeluk Kincuan dan tidak mau melepaskannya. Kau sangat menyukai anak-anak, Kincuan bertanya sambil tersenyum. Ya, terutama anak kita. Lang Yuan tersipu. Dia adalah Dewi tak tertandingi yang telah membersihkan dirinya dari segala ketidaksempurnaan. Pada saat ini, dia sangat cantik sehingga Kincuan tidak dapat melepaskan diri. Meskipun mereka adalah suami istri, setiap kali dia melihatnya, dia masih merasa sangat bersemangat. Saat ini, wanita ini benar-benar harta karun. Dia menciumnya dengan penuh kasih dan memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari. Seminggu kemudian, Kincuan pergi. Secara total, dia telah tinggal di sini selama hampir empat bulan, tetapi Kincuan masih memiliki orang untuk dilihat. Ini adalah hal yang membahagiakan. Dia tidak merasa itu merepotkan, tetapi dia merasa sedikit kasihan pada mereka. Kincuan berdiri di depan Istana S. Salju Utara. Sudah lama sekali sejak dia berada di sini. Wanita ini sangat cantik. Dia adalah Tuan Istana dari Istana S. Salju Utara, serta Tuan Istana dari Istana Rui. Apalagi keduanya telah mengalami banyak hal bersama. Segera, Kincuan melihat wanita itu. Dia masih sangat cantik, tinggi dan ramping, dan masih sangat muda. Dia tampak seperti berusia 20-an, tetapi dia terlihat sangat dewasa. Wajahnya adalah lambang kecantikan. Mata indahnya dalam dan jernih, dengan semacam kebijaksanaan dan jejak perasaan yang tak terlukiskan. Dia seanggun peri, tetapi juga memiliki cahaya berair. Saat dia melihat sekeliling, dia mempesona dan memiliki temperamen yang mempesona dan murni. Ini adalah dampak visual yang tak terlukiskan. Ketika dia melihat Kincuan, matanya yang indah berbinar. Langkahnya ringan, seperti peri berjalan, seperti tarian penyihir, dia terbang menuju Kincuan. Dia adalah musuh laki-laki. Auranya, temperamennya, dan pesonanya sudah bisa membuat orang mengabaikan penampilannya, sosoknya, dan suaranya. Dia adalah wanita misterius, wanita yang benar-benar bisa membawa bencana ke suatu negara dan membawa bencana bagi rakyatnya. Dia mempesona, namun murni seperti es dan sebersih batu giyok. Dia seperti peri, namun lebih feminin dari iblis-iblis itu. Dia anggun, dia luar biasa. Saat batu giyok lembut memasuki lengannya, Kincuan memeluknya erat-erat. Wanita di lengannya menyentuh rambut Kincuan. Rambutnya yang seputih salju sangat menarik perhatian, tetapi dia tidak bertanya. Dia hanya menatap Kincuan, seolah ingin menanamkannya ke dalam hatinya. Dari auranya, Kincuan bisa merasakan bahwa dia masih hamil. Sudah berapa lama dia hamil? Melihat situasinya, dia tidak akan bisa menang dalam waktu dekat. Ini adalah, janin ilahi, sejati. Apakah kamu baik-baik saja? Kincuan berkata dengan lembut. Ya, aku hanya merindukanmu. Aku baik-baik saja di sini. Dia tersenyum dan berkata. Dia kembali ke sini sebagai nyonya istana dari dua istana. Plus, dia kuat dan punya keluarga dan teman di sini. Dia sangat senang di sini. Satu-satunya hal adalah dia sangat merindukan Kincuan. Namun, dia tidak memiliki permintaan berlebihan untuk Kincuan. Dia menarik Kincuan dan berjalan ke Istana S. Salju Utara. Tempat ini selalu tertutup salju. Pemandangannya bagus, lingkungannya juga bagus. Itu memberikan perasaan menyegarkan dan halus. Jiwa orang-orang di sini terasa disucikan. Terkadang, Kincuan benar-benar merasa bahwa orang harus belajar untuk kesepian dan membiasakan diri. Sebenarnya, semua orang kesepian. Kesepian datang dari hati. Bahkan jika Anda dikelilingi oleh keluarga dan teman, Anda tetap akan merasa kesepian. Namun, ada hubungan antara kesepian dan kesepian. Faktanya, banyak orang yang sama. Alasan mengapa mereka kesepian adalah karena mereka kesepian. Misalnya, Kincuan memiliki Changlan, Jun Wushuang, dan Suanyuan Suan di sisinya. Dia merasa semuanya baik-baik saja dan dia tidak akan merasa kesepian. Kincuan memiliki beberapa wanita sekarang dan beberapa dari mereka tidak terlihat sama sekali. Mereka seharusnya berada di sembilan langit, jadi dia harus bekerja keras untuk berkultivasi. Ada juga beberapa orang yang mengancamnya sehingga dia harus bekerja keras, jika tidak semuanya akan hilang. King Dan, yang meringkuk di pelukan Kincuan, merasa lemas dan wajahnya memerah. Ini adalah kepuasan yang dia rasakan setelah melakukannya. Setelah lama tidak bertemu, mereka tentu saja harus akrab. Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar merasakan keberadaan satu sama lain. Kincuan menatap wanita itu dan merasa puas. Bagi pria, uang tidak masalah asalkan mereka punya cukup. Bagi seniman bela diri, uang tidak berguna. Kekuatan dan kecantikan adalah satu-satunya hal yang penting. Mereka tinggal di sini selama lebih dari sebulan. Kincuan pergi tetapi di masa depan, dia akan mencoba tinggal di sini selama beberapa hari untuk menemaninya. Ketika dia kembali, dia kembali ke Central Heaven City dan tinggal di kota Cheng selama dua hari. Kemudian, dia kembali ke domain dewa dan kembali ke kota abadi yang jatuh. Perjalanan pulang pergi ini memakan waktu lebih dari setengah tahun. Yue Kingin melihat bahwa Kincuan telah kembali dan tersenyum. Namun, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Kincuan. Kincuan, aku akan pergi ke Tanah Suci Harimau Putih. Alasan aku menyeretnya keluar adalah untuk menunggumu kembali. 2077. Tanah Suci Harimau Putih. Kincuan tidak tahu tempat apa ini, tapi pasti ada hubungannya dengan warisannya. Ini adalah Tanah Suci Ras Danau Putih. Aku mendapatkan wargot Danau Putih, jadi aku harus mengikuti ujian. Aku juga punya beberapa misi. Aku milik fraksi wargot, katanya. Fraksi wargot. Kincuan agak linglung karena dia juga dari fraksi wargot. Dia hanya tidak ingin memikirkannya karena Raja Iblis berasal dari fraksi Dewa Iblis. Bahkan ada lebih banyak fraksi. Fraksi Dewi Empirean, fraksi Dewa Iblis, fraksi Raja Naga Iblis, fraksi Sembilan Wilayah, dan seterusnya. Tapi dia lupa bahwa fraksi tidak sesederhana itu. Pasti akan ada batasan. Alasan mengapa tidak ada batasan adalah karena Anda tidak memiliki hak untuk dibatasi. Kekuatan Yue Kingin jauh lebih tinggi daripada Kincuan, dan dengan warisan White Tiger Wargot, dia merasakan batasannya. Ini hanya awal. Hanya dengan mencapai level itu dia bisa bersentuhan dengan lingkaran fraksi yang sebenarnya. Meskipun Kincuan tidak melakukan kontak dengannya, dia telah mendengar sedikit tentangnya. Lingkaran itu sangat menakutkan, sampai-sampai sulit dibayangkan. Di sana, hirarki ditentukan dengan jelas, dan semuanya dilakukan sesuai aturan. Bagaimana mungkin ada akumulasi puluhan ribu tahun? Jika satu orang ingin membuat masalah di sana, dia bahkan tidak akan mampu menimbulkan riak. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku juga dari fraksi Wargot. Mungkin aku akan segera menemukanmu. Jangan khawatir, aku bisa menemukanmu di ujung dunia. Kincuan tersenyum. Yue Kingin tersenyum dan memeluk leher Kincuan. Dia memiliki senyum bahagia di wajahnya. Dia sangat bahagia. Meskipun dia belum lama pergi, dia sudah mengalami banyak hal. Bahkan jika dia meninggal sekarang, dia tidak akan menyesal. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Aku akan pergi ke Tanah Suci Harimau Putih dulu dan kemudian ke fraksi. Aku akan melindungi diriku di sana. Yue Kingin tersenyum. Kincuan mengangguk. Sepertinya dia harus mempercepat kultivasinya dan memasuki lingkaran itu secepat mungkin. Begitu dia memasuki lingkaran itu, kemungkinan dia memasuki Tanah Sembilan Surga akan lebih tinggi. Mungkin dia akan bisa segera bertemu dengan Cu Si, King Su, Tante Huang Ching dan yang lainnya. Seminggu kemudian, Yue Kingin pergi. Kincuan telah menyuruhnya pergi, tapi hatinya masih kosong. Ini semua karena dia tidak cukup kuat. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan begitu sibuk. Dia tidak akan berani melakukan apapun dan hanya akan menemani mereka. Dengan bendera abadi lima elemen, dia akan bebas dan tidak terkendali. Tapi sekarang, agar tidak tenggelam, untuk melindungi wanitanya, untuk melindungi rumahnya, untuk menemukan wanitanya, dan juga untuk Tanah Suci di hatinya, dia tidak punya pilihan selain sibuk seperti sekarang. Sejak Yue Kingin pergi, sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan sekte abadi yang jatuh. Namun, mereka tidak akan segera pergi. Ini sebenarnya rumahnya. Lagi pula, dia dan Yue Kingin sudah menikah, jadi dia bukan orang luar di keluarga Yue. Namun, dia masih berencana untuk pergi. Dia ingin mencari peluang baru, bepergian, dan mendapatkan pengalaman. Sangat sulit untuk menemukan peluang jika seseorang tinggal di satu tempat. Kultivasi prajurit juga merupakan tur. Empat pria minum bersama dan tidur di kamar yang sama setelah minum. Pengalaman seperti ini sangat sulit bagi orang dewasa. Rasanya sangat enak, meski sangat sederhana, setidaknya terlihat sederhana. Namun, ada terlalu sedikit orang yang benar-benar bisa melakukannya. Setiap orang adalah keluarga besar. Selain itu, mereka adalah pejuang dan ahli. Mereka semua memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dilakukan. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk menganggur? Setiap orang memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dilakukan dan memiliki jalan mereka sendiri. Tidak ada yang mau menundukkan kepala. Changlan, Jun Wushuang, Suanyuan Suan, dan yang lainnya semuanya jenius. Tapi sekarang, mereka bersedia mengikuti kincuan. Mereka adalah teman, saudara, bukan atasan dan bawahan. Bahkan, mereka bisa menjadi tuan feodal kemanapun mereka pergi. Xiao Yao Ho bisa mabuk dan tidur di atas lutut wanita cantik. Ketika dia bangun, dia bisa mengendalikan dunia. Setidaknya, dia bisa mengendalikan kekuatan suatu wilayah. Tapi sekarang, mereka mengikuti kincuan berkeliling dan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu, kincuan sangat tersentuh. Apa itu saudara sejati, persahabatan emas dan anggrek, berbagi hidup dan mati bersama. Tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Mereka benar-benar melakukan semua ini. Oleh karena itu, kincuan sangat senang. Dikatakan bahwa jika seseorang dapat memiliki sahabat sejati, hidupnya tidak akan sia-sia. Dan kincuan memiliki tiga teman sejati. Oleh karena itu, ini adalah hal yang sangat membahagiakan. Pada hari ini, beberapa dari mereka banyak minum. Kemudian, mereka langsung tertidur di tanah. Ketika mereka bangun keesokan harinya, semuanya seperti biasa. Mereka makan, mengolah, tidur, bermeditasi, merenungkan, dan memahami. Ada banyak cara untuk berkultivasi. Mereka sangat jelas tentang satu hal. Itu adalah kultivasi mereka harus mengikuti. Karena semua orang bisa berkumpul dan menjadi teman sejati. Itu karena mereka punya kekuatan. Ini bukan kenyataan. Ini adalah kondisi dasarnya. Tanpa kekuatan, bahkan jika kincuan tidak mengatakan apa-apa, mereka tetap akan pergi. Karena jika mereka tidak bisa membantu, mereka hanya akan menjadi beban. Apa gunanya? Menyeret semua orang ke bawah. Teman-teman, memperlakukan satu sama lain dengan tulus, ini membutuhkan banyak syarat dasar. Misalnya, bahasa yang sama, tujuan yang sama, arah hidup yang sama. Ini harus sama. Kalau tidak, mereka akan pergi ke arah yang berlawanan dan tidak akan bisa berjalan bersama. Juga, pandangan mereka tentang kehidupan, kepribadian, ide, cara melakukan sesuatu, sikap, del. Semua ini harus dekat. Ini juga mengapa hanya ada sedikit teman sejati. Sepertinya hubungan mereka baik, tapi itu karena tidak ada konflik kepentingan, konflik, atau konflik yang intens. Jika tidak, mereka akan saling serang dan bertarung sampai mati. Kincuan dan yang lainnya berbeda. Bahkan jika sesuatu terjadi, semua orang akan berdiri pada titik rasional. Misalnya, orang luar yang mencoba menyebarkan perselisihan tidak ada gunanya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Ini membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan dibangun di atas segalanya. Misalnya, Kincuan. Jika Kincuan ingin membunuh Jun Wushuang sekarang, Jun Wushuang bahkan tidak akan cemberut. Jun Wushuang memiliki kepercayaan mutlak dan tanpa syarat terhadap Kincuan. Kepercayaan adalah aturan pertama, dan itu juga dasar untuk bergaul dan menjadi sahabat sejati. Di daratan, untuk mendapatkan pijakan di dunia ini, kam sangat diperlukan. Kam kecil, kam besar, tetapi hingga hari ini, Kincuan dapat dianggap sebagai kam legendaris yang sesungguhnya. Misalnya, Sekte Abadi Sembilan Wilayah Jatuh. Sembilan Wilayah Sekte Abadi dari Kota Abadi yang jatuh bukanlah apa-apa di kam sebenarnya dari sembilan wilayah. Sembilan Wilayah Sekte Abadi yang jatuh dari Kota Abadi yang jatuh sama sekali tidak berarti. Meskipun ada dua kata di dalamnya, dibandingkan dengan Sekte Abadi Sembilan Wilayah Jatuh yang asli, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan matahari dan bulan. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Changlan tersenyum, minum anggur dan makan makanan enak. Dalam kata-katanya, inilah mengapa dia mengikuti Kincuan. Bagus tidak terjadi apa-apa, tapi tidak seburuk itu, jadi mereka hanya bercanda. Namun, Suanyuan-Suan berkata bahwa jika dia mengikuti Kincuan, akan ada lebih banyak peluang, dan kultivasinya akan lebih cepat. Apalagi prestasinya di masa depan mungkin lebih tinggi. Yang paling penting adalah dia bisa berpegangan pada paha Kincuan yang tebal. Beberapa dari mereka sangat jelas tentang potensi Kincuan. Prestasi masa depannya tidak terbatas, asalkan dia hidup untuk masa depan. Dalam hidup, manusia selalu dihadapkan pada pilihan, satu demi satu pilihan. Jika satu pilihan salah, itu cukup untuk mengubah seluruh hidup mereka. Ini mungkin hasil yang baik, tetapi mungkin juga buruk. Tentu saja, itu juga tergantung pada kemampuan seseorang. Semakin besar kemampuan, semakin besar perubahannya. Orang biasa tidak akan memiliki banyak perbedaan apapun pilihan yang dia buat. Tapi orang yang cakap bisa mencapai surga dengan satu pikiran atau satu pilihan, atau mereka bisa langsung jatuh ke neraka. Pilihan adalah yang paling sulit, tetapi Changlan dan yang lainnya merasa pilihannya sangat sederhana. Tidak ada keraguan dan mereka dengan jelas memilih hadiah. Tidak peduli seberapa bagus godaannya, mereka tidak akan menyerah saat ini. Beberapa hari kemudian, mereka mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Yue dan melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, Kincuan tidak memiliki tujuan karena dia tidak cukup kuat. Selama dia cukup kuat, dia akan memasuki kam. Tapi memikirkan hal ini, dia memikirkan Changlan. Dia sebenarnya dari Demon God Camp. Selain itu, masa depan Changlan di Demon God Camp tidak akan terbatas. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan menjadi Dewa Iblis yang baru. Dia adalah orang yang paling potensial dari semua warisan Dewa Iblis yang telah dilihat Kincuan. Yang lainnya adalah Raja Iblis. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya? Kincuan tidak tahu seperti apa masa depan itu. Akankah Changlan meninggalkannya dan pergi ke Demon God Camp? Dari saat dia melihat Yue Qingyin tidak dapat menolak, dia sepertinya sudah berbicara tentang masa depan. Tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa mengikuti arus. Dengan kekuatan, seseorang dapat membuat aturan dan membuat kemah. Kamu omong kosong apa? Terus terang, itu hanya aturan yang dibuat oleh yang kuat. Selama seseorang cukup kuat, seseorang dapat membuat peraturan baru. Tatanan dunia akan ditentukan oleh satu. Tidak seperti sekarang, seseorang hanya bisa mengandalkan dunia ini. Memikirkan hal ini, pikiran Kincuan menjadi jernih. Tidak peduli kam jahat, tidak peduli seperti apa masa depan, itu semua tentang kekuatan. Dengan kekuatan, tidak ada yang berani mengendalikanmu. Anda adalah Markis Xiao Yao. Tanpa kekuatan, Anda akan tertindas kemanapun Anda pergi. Kincuan tidak memiliki ambisi besar. Dia tidak ingin membuat aturan karena aturan bisa terus-menerus dilanggar. Namun, ada aturan yang tidak bisa dilanggar. Ini adalah kekuatan. Selain kekuatan, aturan juga termasuk Dao Surgawi. Kerajaan Surga. Ini adalah tempat di mana Kincuan dan yang lainnya tiba. Nama itu sangat aneh. Setelah bertahun-tahun, Kincuan telah mengunjungi begitu banyak tempat. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang tempat yang secara langsung disebut Kerajaan Surgawi. Namun, ada juga beberapa legenda tentang Kerajaan Surga yang merupakan negara di langit. Terus terang, itu adalah negara abadi, jadi itu hanya legenda. Tidak ada hal seperti itu dalam kenyataan, tetapi yang ada di depan mereka adalah Kerajaan Surga, dan bahkan diperintah oleh seorang wanita. Organisasi terbesar adalah keluarga Kerajaan-Kerajaan Surgawi, tetapi mereka memiliki nama lain, Istana Kekaisaran. Penguasa Kerajaan Surgawi disebut Permaisuri Kerajaan Surgawi, dan orang yang membantu Permaisuri adalah pengajar Kekaisaran. Inilah yang dipelajari Kincuan dan yang lainnya setelah tiba di sini. Kerajaan Surgawi sangat kuat, jauh lebih kuat dari kota abadi yang jatuh. Itu adalah negara besar, dikelilingi oleh banyak kota, negara kecil, sekte, dan keluarga. Mereka semua berada di bawah kekuasaan Kerajaan Surgawi. Negara ini sangat unik karena ketika mereka tiba di sini, mereka menemukan bahwa status wanita di negara ini lebih tinggi. Tidak diketahui apakah itu karena penguasanya adalah seorang wanita, tetapi ada banyak aturan di negara ini yang mengutamakan wanita, dan wanita lebih diuntungkan. Mereka berempat dengan santai mencari restoran untuk menginap, makan, minum, dan istirahat. Sejak mereka datang ke sini, mereka harus memahami kondisi dan adat istiadat setempat. Mereka hanya menganggapnya sebagai melihat pemandangan, dan mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa hal yang berguna. Restoran itu sangat ramai, dan ada banyak hal yang dikatakan. Mereka berbicara tentang segala sesuatu di bawah langit, dan juga tentang urusan negara. Beberapa berbicara tentang hal-hal hebat yang terjadi di sini, dan beberapa berbicara tentang prestasi seperti apa yang telah dicapai oleh orang hebat itu, dan beberapa berbicara tentang siapa keindahan itu. Kincuan hanya mendengarkan dengan santai. Lagi pula, dia tidak mengenal mereka, jadi dia tidak peduli dengan mereka. Pernahkah kamu mendengar, Tuan Muda dari rumah Jendral lahir? Dikatakan bahwa dia adalah hantu. Jendral ingin membunuhnya, tetapi istri Jendral tidak mengizinkannya. Sekarang rumah Jendral sangat khawatir. Itu konon membesarkan dan memukulinya adalah momok. Saya juga mendengar bahwa sekarang istri Jendral membasuh wajahnya dengan air mata setiap hari. Nyatanya, Jendral juga sangat enggan. Dia hanya memiliki sedikit darah dalam hidupnya, dan sangat sulit bagi keluarganya untuk memiliki seorang putra. Atau anak perempuan. Tetapi ketika dia setengah baya, dia akhirnya memiliki seorang anak. Saat itu, rumah Jendral sangat bahagia, tetapi saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Jendral telah memberikan kontribusi besar kepada Kekaisaran. Ketika keluarga Jendral memiliki anak ini, bahkan permaisuri datang untuk memberi selamat kepada mereka, tetapi sekarang seperti ini. Rumah Jendral telah mencari perawatan medis di mana-mana. Mereka mengira ini adalah penyakit, atau mungkin itu adalah roh jahat, dan mereka memohon seorang ahli untuk menyelamatkan anak mereka. Apakah menurutmu anak ini adalah hantu? Ada yang mengatakan bahwa dia dirasuki hantu. Apakah ada hantu di dunia ini? Saya tidak tahu apakah ada hantu atau tidak, tetapi ada beberapa hal jahat. Hal-hal ini bukan jenis hantu yang sedang kita bicarakan, tetapi mereka juga merupakan keberadaan yang luar biasa. Dunia ini besar, dan ada banyak jenis dari hal-hal aneh. Aku hanya berharap rumah Jendral bisa melewati masalah ini dengan aman. Banyak orang di sekitarnya membicarakan masalah ini. Selama periode waktu ini, masalah ini telah menyebabkan kegemparan. Di mana-mana membicarakan masalah ini. Ini menyebabkan kincuan sangat penasaran. Tampaknya Jendral ini benar-benar populer di kalangan masyarakat. Hantu, kincuan sedikit bingung. Hantu yang tersisa, yang merupakan janin hantu legendaris, melahirkan hantu. Hantu adalah hal yang najis dan jahat. Kincuan belum pernah melihat mereka sebelumnya, jadi dia ingin melihatnya. Setelah dia menceritakan ide ini kepada Changlan dan yang lainnya, mereka juga ingin melihatnya, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Jendral pada sore hari. Ada banyak Jendral di negara surgawi, tetapi apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Jendral itu unik? Kultivasi Guardian Jendral telah mencapai puncak kesempurnaan. Bakat dan bakat garis keturunannya semuanya adalah naga di antara manusia. Di kekaisaran, dia pasti salah satu orang terkuat di kekaisaran. Dia adalah pedang tajam kekaisaran. Rumah Jendral Penjaga Setelah kincuan tiba, rumah Jendral Penjaga tidak terlalu indah, tapi sangat megah. Itu seperti harimau, tetapi juga seperti kura-kura raksasa. Itu berat, megah, dan mantap seperti gunung. Ada dua penjaga berdiri di sana, dan orang-orang yang masuk dan keluar tidak bertanya apa-apa, dan tidak ada yang bertanya apa-apa. Ketika kincuan tiba, dia menemukan ada tanda di pintu yang bertuliskan, mencari perawatan medis, tetapi banyak orang yang masuk dan keluar adalah seniman bela diri. Dokter biasa pasti tidak akan bisa membantu, tetapi kebanyakan orang yang keluar masuk adalah pendeta dan biksu tau. Dengan kekuatan yang begitu besar, rumah Jendral pasti mengundang banyak ahli, tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah. Ini juga berarti, penyakit, anak itu tidak ringan. Kali ini, mereka hanya perlu pergi ke suatu tempat untuk menanyakan situasinya, dan setelah memahami beberapa hal sederhana, mereka bisa menunggu untuk dipanggil. Beberapa hari ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang datang untuk melihat anak itu. Istri Jendral tidak menyerah, dan dia harus menyembuhkan anaknya. Bukannya Jendral tidak mau, tetapi dia sudah menyerah, karena bahkan permaisuri yang kuat pun datang menemuinya, dan tidak ada obatnya. 2079 Meski istri Jendral mengatakan demikian, itu sangat tidak realistis, karena jika demikian, anak itu tidak akan lagi menjadi anak mereka. Kediaman Sang Jendral diselimuti awan gelap, dan semua orang mengerutkan kening. Setelah Kincuan dan yang lainnya diterima, mereka bertukar dokumen. Kincuan berkata bahwa dia memiliki keterampilan medis dan baik-baik saja, tetapi dia tidak yakin. Setelah mendengar ini, pihak lain mengangguk. Jika Kincuan memberi jaminan, itu akan membuat orang merasa jijik. Nyatanya, orang-orang ini tidak lagi memiliki harapan. Permaisuri adalah dewa, dan bahkan permaisuri mengundang gurunya, guru kekaisaran, tetapi tidak mungkin. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Mereka mencoba yang terbaik, dan ketika hasil terburuk datang, mereka tidak akan menyesalinya. Hehehe. Tawa melengking terdengar. Suara itu membuat kulit kepala orang kesemutan, dan itu membuat mereka merasa kedinginan. Ini adalah tawa seorang anak, tetapi sangat menakutkan sehingga membuat orang ingin melarikan diri. Kincuan tertegun. Ini adalah anak itu, Rohyin. Kincuan merasa lebih tertarik. Beberapa orang berlari keluar aula dengan panik, bahkan terdengar suara tangisan. Anak, anak. Untungnya, itu segera menjadi tenang. Namun, beberapa orang sangat tenang, dan sepertinya tidak aneh. Situasi seperti ini terjadi beberapa kali sehari, dan mereka sudah terbiasa. Namun, beberapa pendatang baru akan panik. Satu jam kemudian, Kincuan, Changlan, dan yang lainnya memasuki aula. Ada beberapa kursi di aula, dan seorang pria parubaya yang anggun sedang duduk di sana. Dia tampak kuyuh, dan ada beberapa pria dan wanita tua. Ada juga kamar di aula. Setelah Kincuan masuk, pria anggun itu berdiri dan mengangguk. Terima kasih. Kincuan tersenyum dan mengangguk, biarkan aku melihat. Mereka masuk ke kamar di dalam, dan seorang wanita cantik kurus sedang duduk di sana, memandangi bayi di tempat tidur. Pada saat ini, dia melihat Kincuan dan yang lainnya, dan mengangguk dengan lembut, memberi mereka tempat duduk, tetapi dia tetap berdiri di samping. Dia adalah wanita dewasa, sosoknya kurus, dan wajahnya kuyuh. Namun, orang masih bisa melihat bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik. Saat ini, matanya merah dan bengkak, dan dia terlihat sangat lelah. Ketika Kincuan melihat anak itu, matanya menyipit. Anak ini paling lama berumur satu bulan, dan memiliki sepasang mata hitam pekat. Dia tidak mempelajarinya dengan sia-sia, itu sangat gelap dan menyeramkan. Kulitnya normal, tetapi pembulu darah di tubuhnya terlihat jelas. Dia seperti dewa wabah. Ada juga pembulu darah biru, pembulu darah merah, dan meridian hijau. Itu membuat anak ini terlihat seperti roh jahat. Sepasang mata yang menakutkan dan tawa yang menakutkan itu. Anak-anak lain hanya akan menangis, tetapi dia tidak pernah menangis. Kadang-kadang, dia akan tertawa, dan tawanya adalah tawa menakutkan yang pernah didengar Kincuan sebelumnya. Dia menemukan banyak orang untuk melihat anak itu. Mereka mengatakan bahwa itu adalah roh yin dan hantu. Mereka mengatakan bahwa tubuh anak itu telah lama dirasuki hantu dan bukan lagi anak kecil, melainkan hantu. Banyak orang menyarankan mereka untuk membunuhnya sesegera mungkin untuk mencegah bencana, tetapi istri jenderal tidak mengizinkannya. Dia berkata bahwa seseorang pasti dapat menyembuhkan anaknya, itulah sebabnya mereka terus mencari dokter. Tidak peduli siapa itu, selama mereka datang, mereka bisa mencobanya. Sebulan telah berlalu, dan masih belum ada harapan. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa memberi mereka harapan. Merupakan kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak menyerah, tetapi istri jenderal percaya bahwa akan selalu ada jalan. Pasti akan ada harapan. Selama mereka tidak menyerah, pasti akan ada harapan. Kincuan menatap anak itu. Kali ini, mata dewa emasnya benar-benar menembus dengan sendirinya. Itu adalah terobosan alami, dan itu menyebabkan pikirannya berantakan. Butuh waktu lama baginya untuk bangun dan tenang. Mata dewa emas telah naik level dan menembus, dan itu bukan hanya level satu. Bahkan, dia bahkan tidak tahu di rana apa itu. Sebelumnya, sudah sembilan level, tapi sekarang setelah menembus, itu bukan hanya beberapa level lagi. Itu sangat ajaib, dan dia telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Sebelumnya, tidak peduli berapa banyak level yang ada, semuanya dapat digambarkan sebagai satu alam. Sekarang, dia telah memasuki dunia lain. Ini adalah lompatan kualitatif. Sebelumnya, dia berbentuk gas, tetapi sekarang, dia telah mencair. Peningkatan ini mengejutkan, dan kejutan ini datang terlalu tiba-tiba. Ah! Saat Kincuan melihatnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Itu bukan tawa. Ini adalah pertama kalinya dalam sebulan ada sesuatu yang berubah. Ini bukan tangisan anak-anak. Bahkan jenderal dan yang lainnya masuk. Adapun Kincuan, dia memandangi bayi itu dan berkata perlahan, Apakah kamu akan pergi sendiri, atau kamu ingin aku membunuhmu? Suara Kincuan dipenuhi dengan sifat Buddha. Kincuan menggunakan mantra enam suku kata klan Buddha untuk mengatakannya. Dengan harta klan Buddha dan teknik kultivasi klan Buddha, Setiap kata menyebabkan, hantu, itu bergetar. Rasanya seolah-olah akan hancur. Mata Dewa Mas Kincuan mengalami perubahan besar. Dia benar-benar melihat keberadaan lain. Ini adalah hantu, dan itu bukan hantu biasa. Ini adalah Raja Iblis Seribu Hantu. Ini adalah Raja Iblis Seribu Hantu yang terbentuk setelah Seribu Hantu saling melahap. Raja Hantu ingin melahap anak itu untuk dilahirkan kembali, tetapi gagal. Sekarang, itu terjebak di tubuh bayi. Semuanya berisiko. Misalnya, Raja Hantu ingin mencuri jiwa untuk dilahirkan kembali, Tetapi tidak menyangka jiwa si kecil begitu kuat. Itu benar-benar berperang melawan Raja Hantu, yang menyebabkan tragedi Raja Hantu. Ia tidak bisa pergi, dan ia tidak ingin mati. Pada akhirnya, mereka semua akan mati, dan Raja Hantu tidak akan bisa hidup. Ini adalah harga, hantu tidak sekuat manusia. Di tiga alam, surga, manusia, dan hantu. Ketika manusia mati, jiwa mereka akan menjadi hantu. Hantu akan memasuki dunia bawah. Ketika Celestial mati, mereka juga akan memasuki dunia bawah, tapi mereka tetap menjadi Ghost Celestial. Setelah satu jam, gerbang ke dunia bawah akan tertutup, dan hantu itu akan kehilangan hak untuk masuk. Itu akan menjadi hantu pengembara. Hantu pengembara tidak bisa menyakiti orang, dan mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa berkeliaran tanpa tujuan sampai mereka menghilang. Hanya beberapa orang yang meninggal dengan keluhan. Setelah mereka mati, mereka menolak memasuki dunia bawah. Mereka berubah menjadi hantu jahat dan ingin membalas dendam. Perlahan, mereka menjadi hantu jahat dan melahap hantu pengembara lainnya. Secara bertahap, mereka menjadi pembudidaya hantu. Pembudidaya hantu memiliki kekurangan. Lagipula, mereka tidak memiliki tubuh fisik. Oleh karena itu, ketika mereka bertemu dengan kesempatan yang tepat, mereka akan menggunakan mayat untuk bereinkarnasi, atau mereka akan mengambil alih tubuh orang lain. Namun, mengambil alih tubuh orang lain itu berisiko. Beberapa pembudidaya hantu, seperti pengusir setan dan pemburu hantu, akan mengambil risiko dan mengambil alih tubuh orang lain. Putra Jendral diambil alih ketika dia lahir. Jiwa anak yang baru lahir adalah yang paling lemah, tetapi yang paling mudah untuk mengambil alih tubuh orang lain. Oleh karena itu, Raja Iblis Seribu Hantu telah mengincar kediaman Jendral untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak menyangka jiwa anak yang baru lahir itu begitu kuat. Kincuan hanya melihatnya setelah Golden Godly Eyes miliknya mencapai tingkat yang baru. Raja Iblis Seribu Hantu ini tidak sederhana. Bahkan dengan mata istimewanya, dia tidak bisa melihatnya. Dia hanya bisa memastikan bahwa itu adalah rohin, hantu, dan kesurupan hantu. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, tidak mungkin untuk menyingkirkannya. Permaisuri pasti bisa mengetahuinya. Namun, tidak mungkin untuk menyingkirkan Raja Iblis Seribu Hantu tanpa membahayakan nyawa putra Jendral. Karena itu adalah jiwa. Bahkan jika dia menyingkirkan hantu jahat itu, itu masih bisa merenggut nyawa anak itu. Terus terang, Raja Iblis Seribu Hantu diikat ke bayi itu. Itu tidak bisa merasukinya, tapi juga tidak bisa lari. Itu sebabnya seperti ini. Di masa lalu, Kincuan telah berinteraksi dengan pembudidaya hantu, tetapi mereka sebenarnya bukan pembudidaya hantu. Kali ini, dia akhirnya bersentuhan dengan dunia ini. Di tiga alam, manusia, hantu, dan makhluk abadi adalah fondasinya. Manusia bisa menjadi abadi, tapi mereka juga bisa menjadi hantu. Dewa juga bisa menjadi hantu abadi. Hantu dan hantu abadi bisa dihancurkan dan benar-benar menghilang. Dunia ini secara alami memiliki aturan dan ketertiban sendiri. Hantu, hantu abadi, dan Raja Hantu adalah bentuk lain. Mereka hanya bisa ada di dunia mereka. Bahkan jika mereka datang ke dunia manusia, orang biasa tidak dapat melihat mereka. Inilah artinya bagi manusia, hantu, dan makhluk abadi. Mereka masing-masing memiliki peran mereka sendiri dan jalan mereka sendiri. Hanya ketika mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka akan bersentuhan satu sama lain. Tentu saja, itu juga melanggar aturan bagi hantu untuk datang dan mengambil alih tubuh seseorang. Itu seperti bagaimana membunuh seseorang melanggar aturan dan melawan hukum. Jadi kerasukan hantu bukanlah sesuatu yang aneh. Tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Jika gagal, tubuh dan jiwa orang tersebut akan hancur. Itulah mengapa harganya sama dengan orang normal yang membayar dengan nyawa mereka. Tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu jika mereka tidak kehabisan akal dan tidak punya pilihan lain. Kincuan tidak mengira Raja Iblis Seribu Hantu akan membantunya. Itu benar-benar membantu mata emasnya menembus. Manfaatnya tak tertandingi. Mata emas tidak hanya memungkinkan dia untuk melihat keberadaan khusus. Itu bisa meningkatkan kecepatan kincuan, memperlambat kecepatan targetnya, dan bahkan memungkinkan dia untuk melihat kekurangan sekecil apapun, bahkan titik lemah yang fatal. Dia kemudian bisa menghentikan gerakan lawan dan menemukan cara terbaik untuk melakukan serangan balik. Jadi di permukaan, tidak ada perubahan, tetapi kekuatan tempur kincuan yang sebenarnya telah meningkat pesat. Selain itu, mata ilahi emas kincuan telah membuat terobosan besar. Secara alami, beberapa kemampuan khusus akan muncul. Karena dia bisa melihat keberadaan ini, dia secara alami memiliki cara untuk menghadapinya. Matanya menduduki peringkat di antara beberapa teratas diai sorcery. Membunuh hantu adalah sepotong kue. Bahkan jika itu adalah Raja Iblis Seribu Hantu, dengan energi lurus dari Sungai Kin, itu adalah penghitung alami. Selain itu, dengan mata emasnya yang saleh, dia tertawa. Tuan, apa yang terjadi pada anak saya? Sang Jenderal bertanya dengan cemas. Matanya dipenuhi dengan harapan. Kincuan tersenyum dan berkata, itu mungkin. Setelah mengatakan itu, dua sinar cahaya kemasan melintas di mata kincuan dan langsung mengarah ke bayi itu. Ah! Ceritan yang mengental darah terdengar, tapi itu pendek dan tajam. Dengan cepat menghilang, dan gelombang asap hitam naik sebelum menghilang. Setelah itu, kulit anak berangsur-angsur kembali normal. Wah, wah! Anak itu cantik dan lembut, dan matanya telah mendapatkan kembali warna hitam dan putihnya. Tangisannya keras dan jelas, dan dia adalah anak normal. Ini membuat semua orang di ruangan itu sangat bersemangat. Baiklah, baiklah. Tuan Tuhan, terima kasih banyak. Mata sang jenderal sedikit merah saat dia membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Istri jenderal hendak berlutut di depan kincuan, tetapi dia dihentikan oleh kincuan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku ditakdirkan untuk bertemu dengan anak ini. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Aku juga sangat senang. Apa yang dikatakan kincuan adalah bahwa dia telah memperoleh manfaat besar. Jika itu masalahnya, itu benar-benar takdir. Kincuan percaya pada takdir. Meskipun itu sedikit tidak bisa diandalkan, dia percaya akan hal ini. Jika dia mempercayainya, maka itu akan terjadi. Kincuan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Iya, dia adalah tamu yang paling terhormat. Dia diperlakukan dengan makanan dan anggur terbaik. Semua orang di kediaman jenderal sangat berterima kasih kepada kincuan. Pada saat ini, sang jenderal berkata, saya telah menyinggung Anda. Tuan, tolong beritahu saya nama Anda. Seluruh keluarga saya akan mengukirnya di hati kami dan tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Di masa depan, jika Anda memiliki perintah, biarkan saja aku tahu. Bahkan jika itu adalah segunung pisau atau lautan api, kita tidak akan cemberut. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya bisa mengerti perasaan Tuan. Saya hanya lewat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ditakdirkan untuk bertemu dengan putra Anda. Jika itu orang lain, selama mereka memiliki kemampuan, mereka akan menyelamatkannya. Saya hanya lewat oleh dan akan segera pergi. Tidak perlu melakukan ini. Jenderal itu sangat jelas bahwa orang seperti itu adalah seorang ahli. Lagi pula, bahkan Permaisuri tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah kemampuan tembakan besar. Meskipun ia tampak muda, ia memiliki rambut putih. Kemungkinan besar dia adalah seorang senior yang telah hidup sangat lama. Senior, tidak peduli berapa lama kamu berada di kerajaan surgawi, ini adalah rumahmu. Kamu tidak harus bersikap sopan. Kincuan tidak berdiri pada upacara dan tinggal di kediaman jenderal. Lingkungan di sini bagus dan tenang. Selain itu, Kincuan perlu tinggal sebentar untuk mencerna beberapa hal. Dunia ini sepertinya semakin menarik. Bahkan keberadaan kultifator yin telah muncul. Namun, ketika dia memikirkan ras mayat hidup dan manusia pohon, Kincuan merasa lega. Bahkan tanaman bisa berkomunikasi satu sama lain. Legenda mengatakan bahwa setetes darah dari seorang ahli dapat dilahirkan kembali. Tentu saja, ini hanya legenda. Namun, ada alasan untuk itu. Banyak hal yang bukan legenda. Jika Anda tidak bisa berhubungan dengan mereka, mereka akan menjadi legenda. Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat melakukan kontak dengan mereka. Dikatakan bahwa dunia sebesar hati seseorang. Dunia sebesar kekuatan seseorang. Seekor katak di dasar sumur hanya bisa bersentuhan dengan beberapa benda. Mereka tidak dapat melihat segala macam hal, tidak dapat melihat dunia yang luas, dan tidak dapat melihat segala jenis spesies aneh. Oleh karena itu, dunia ini memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Di alam semesta yang luas, semuanya bisa muncul. Hal lain adalah Kincuan dapat mempercepat kemajuannya. Mungkin dia bisa memasuki dunia sembilan langit lebih cepat. Iya, sebelum itu, dia pasti harus masuk kam. Hanya setelah memasuki kam dan memasuki lingkaran dia akan memenuhi syarat untuk berhubungan dengan informasi dunia. Hanya setelah memahami informasinya, dia dapat menemukan cara untuk memasuki dunia. Kalau tidak, dia hanya bisa seperti ini, seperti lalat tanpa kepala. Dia hanya bisa terbang secara acak dan tidak akan bisa memasuki lingkaran. Kediaman jenderal menerima mereka dengan baik setiap hari. Sejak Tuan Mudapuri, kediaman sang jenderal dipenuhi dengan kegembiraan. Banyak orang datang untuk memberi selamat dan mengunjunginya. Bahkan Permaisuri muncul. Mereka ingin bertemu Kincuan dan kelompoknya. Ketika sang jenderal mengatakan ini kepada Kincuan, Kincuan sebenarnya setuju. Jenderal itu sedikit malu. Jika murid pribadinya tidak setuju, dia akan menjelaskan kepada Permaisuri. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Kincuan setuju begitu saja, dia menghela nafas lega. Permaisuri tidak mengudara dan mengambil inisiatif untuk mengunjungi halaman Kincuan. Ketika Kincuan melihat wanita ini untuk pertama kalinya, dia tertegun. Permaisuri ini masih sangat muda dan sangat tampan. Iya, dia sangat tampan. Penampilannya sempurna. Dia pasti berada di level Yuluo Xing dan Huang Qing. Satu-satunya perbedaan adalah temperamen mereka. Saat itu, Yan Jun adalah Chaotik Empress. Dibandingkan dengan dia, Permaisuri negara surgawi, dia jelas tidak kalah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.